Sementara itu, Satuan Tugas Satgas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil menduduki Markas Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Distrik Bibida, Kabupaten Paniayi, Papua Tengah. Aparat gabungan berhasil menjelita sejumlah barang bukti, salah satunya senjata api dalam operasi tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faizal Ramdhani menyatakan, aparat gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Kartens, Kodam 17 Cendrawasi dan Polda, Papua berhasil menduduki Markas Kelompok Kriminal Bersenjata KKB Pimpinan Mundius Kogoya di Distrik Bibida, Kabupaten Paniayi, Papua Tengah pada Jumat 14 Juni 2024 lalu. Kombes Pol Faizal mengungkapkan, KKB Pimpinan Mundius Kogoya di Distrik Bibida, Kampung Bibida, Kabupaten Paniayi, selama ini aktif melakukan aksi kriminal sehingga mengakibatkan masyarakat sipil menjadi korban. Sementara itu, Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno menyatakan, KKB Pimpinan Mundius Kogoya lari meninggalkan markasnya ke arah hutan wilayah Kabupaten Intan Jaya. Selain berhasil menduduki Markas KKB di Paniayi, tim Satgas Gabungan juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 3 pucuk senapan angin, amunisi, 1 unit drone plus remote, parang, tombak, sangkur, 7 buah ponsel, HT jenis baufeng, beberapa atribut KKB dan beberapa dokumen. AKBP Bayu Suseno menjelaskan, dalam operasi penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap KKB di Kabupaten Paniayi, pihaknya melibatkan personel gabungan TNI Polri selama 3 hari sejak 14 hingga 17 Juni 2024.